Halo semuanya, hai Majalengka wait, hey Majalengka, Majalengka digoyang Hai semuanya, makasih udah join di instagram live hari ini bareng gue Hari ini emang sengaja mau live, mau ngobrolin single terbaru gue Judulnya sudah, ada yang udah denger mungkin lagunya Kalau kebetulan mau rilis videonya tanggal 12 ini Excited banget sih, gak sabar Salah satu video klip gue yang sangat gue suka banget gitu hasilnya Karena juga pertama kali berkolaborasi dengan Davy Linggar Untuk pengharapan video klip Lagunya sendiri gue tulis Ber Empat Gue tulis berempat sama Malah Numata, sama Indonumata Dan juga ada bareng keyboardis Handal, Kitut Dan Ini sebenernya kita udah cukup lama Berkolaborasi di lagu-lagu sebelumnya Kalau sama Kitut dulu sempat nulis lagu Percayalah Dan kalau misalnya sama Mala dan Nino Sempat nulis kunci hati, nulis pesan cinta, dan lain-lain So Ya disini berkolaborasi dengan long time collaborators Lagunya sendiri sih tentang Boleh ditutup dapat ya Boleh ditutup dapat ya Lagunya sendiri sih tentang Momen Dimana lo sudah menyadari bahwa Lo harus menyudahi sesuatu yang emang Lo lebih baik Sudahi gitu Ngerti gak? Jadi mungkin lagu ini kayak Di lagu ini dijelasin momen dimana lo ngerasa Seseorang ya Seseorang ngerasa kayak Lo harus Gue lebih baik menyudahi ini Karena gue lebih baik Hidup tanpa hal ini gitu Jadi bisa hubungan Bisa apapun Tapi kalau di lagu ini tentang hubungannya Jadi hubungan Bisa dibilang Tentang Kisah tentang moving on Dari seseorang yang emang udah gak cinta lagi sama lo Dan lo ngerasa lo deserve Yang lebih baik dari orang itu Jadi ya cukup Cukup dalam sih lagunya Dan Lebih dark dari lagu-lagu Ballad gue sebelumnya Jadi mungkin menunjukkan juga Kedewasaan gue sekarang Karena gue udah Umur segini juga Jadi pengalamannya mungkin lebih banyak Terus Preferensi Soundnya juga lebih Juga evolving Jadi gak stay disitu aja Mudah-mudahan sih bisa ngebuat kalian Gak bosen ya Lagunya sih ya Lagunya tadi udah gue jelasin tentang apa ya Proses rekamannya sih Gak ribet sih Cuman sekali rekaman udah Dapet gitu Dan Mungkin kesulitannya pas lagi Mau nulis lagunya ya Karena Pada saat itu sih Gue lagi Writers block ya Jadi gue gak tau Mau nulis lagu tentang apa Pada saat itu gue stuck sih Bisa dibilang Gak punya ide Gak punya Gak punya referensi apapun Terus Gue inget banget gue Sebelum nulis lagu ini Gue sempet Sholat dulu Berdoa Dan gue bener-bener Minta Pertolongan lah gitu Karena pada saat itu Album gue udah harus rilis Tapi gue gak Gak punya Materi apapun Yang bisa gue Jadiin lagu gitu Dan Gue inget banget ya Setelah gue sholat itu Gue masuk ke studio Studio nulis lagu Tiba-tiba langsung Keluar aja Melodinya Liriknya Gak pake dipikirin Tiba-tiba mengalir begitu aja Dan itu yang Dan gue langsung suka Dengan hasilnya Jadi mungkin itu yang membuat gue Sesayang dan sesuka itu Sama lagu ini Dan gue berharap banget sih Kalian bisa Mengerti Apa yang gue Maksud Dan gue Rasakan di lagu ini Tadi ada pertanyaan apa ya Inspirasi dari siapa Pas bikin Ingat siapa Mungkin inspirasinya Gak dateng dari mana-mana Sebenernya Mungkin Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman Yang udah lalu ya Maksud gue kan Gue juga gak Gak selalu Bahagia Maksudnya Pasti ada Masa-masa sedih Dan harus melupakan Dan meninggalkan seorang Yang sebenernya Lu Ya sulit banget lah Untuk lo lakuin Jadi Mungkin inspirasi dari Pengalaman-pengalaman yang dulu Yang udah bertanggungan yang lalu Gue jadiin lagi Gue inget-inget lagi Dan gue rasa-rasain lagi Jadi lah lagu ini Pengalaman pribadi ya Bisa dibilang Tapi Gak ini sih Gak 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 baru-baru ini ya Mungkin akumulasi Dari pengalaman-pengalaman yang dulu Video clipnya sama siapa nih Kak Sendiri sih video clipnya Gak ada model Jadi bener-bener Apa ya Menunjukkan Menunjukkan gue Kalau lagi heartbroken tuh kayak gimana Sebenernya Jadi bener-bener Real Terus Gue gak berusaha Tampil rapi Atau gimana Pokoknya kayak Seril mungkin lah Video clip ini Jadi ada yang gue Lagi berantakan banget Terus Pokoknya beda banget lah Sama video clip gue sebelumnya Mungkin video clip sebelumnya Lebih rapi Yang emang Effort gitu lah Gayanya Di Video clip ini Dibuat lebih effortless Gitu Panjang banget ya Shooting video clipnya Di Istanbul Di Turki Tapi di video clip ini Emang gak keliatan Kayak di Turki sih Panjangnya kayak gitu Jadi emang Spot-spot yang diambil Bukan spot-spot yang terkenal Spot-spot yang kecil Yang Sepi banget Justru Dan ya Ada scene juga Di rumah Di apartment gitu Ada scene di rooftop Saya melihat Kotanya Istanbul Jadi emang Lumayan Santai sih shootingnya Sebenernya Ini shooting paling gak capek Karena Dia sambil jalan-jalan Traveling Jadi emang Nyantai banget shootingnya Dan hasilnya Tapi hasilnya gue suka gak sih So different And yeah I'm very excited Lagu sudah Di video clip sudah Mungkin scene Mungkin scene gue di kamar kali ya Scene gue di kamar tuh bener-bener Jadi Mas Davi Linggar Direkturnya bilang Pokoknya yang di kamar ini Harus dapet banget Karena di kamar ini Lo harus Nunjukin Kesedihan lo Gimana caranya Biar yang nonton Dapet Pesan dari lagu ini Tapi gue disitu sendiri Dan gak ada lawan main Jadi bener-bener Harus Sedih banget Dan Lumayan bikin GPR sih awalnya Karena Gue sendiri disini Tapi yang Kalau dibalik kamera Kan banyak yang nonton ya Dan gue harus Acting Dan nyanyi Dengan Sangat Mahayati gitu Sedih Harus sedih Tapi gak lebay pengennya Jadi Itu sih yang Yang berusaha gue capture Di scene yang Di kamar ini Jadi Mungkin Kalau dibilang scene Favorit Bisa dibilang sih Itu scene favorit gue Dulu pernah ke Turki juga Shooting iklan Tapi Ini yang kedua kali Eh gak deng Yang ketiga kalinya Buat shooting video clip Gue sih suka banget Sama Turki Kayaknya itu Kota gue banget Salah satu kota Yang bisa gue bilang Gue banget lah Karena Late back Kotanya late back Terus orangnya juga Baik-baik Tempatnya Enak-enak Jadi emang Suasananya Gue suka banget sih Dan bisa Menggambarkan Menggambarkan Visual lagu ini Dengan sangat Sempurna menurut gue Kota Istanbul itu Yaudah saya nyanyi ya Sebagai penutup Dari live ini Saya akan bernyanyi Lagu sudah Sudah Kini ku melepaskan Cinta Yang dulu ku banggakan Aku sadari Semua ini Memang bukan salahmu Aku tahu Kamu bukan untukku Semoga lagu sudah Lebih booming dari sadis Amin Ya Rabbala Amin Selamat menikmati Terima kasih.